Berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org Pada materi 4 ini kita mau mengenal shape Di sebelah geometri ada shape Saat kita buka shape Otomatis disini ada spliness Nerves, curve Dan extend, spline Oke kita ke spline Disini ada line Apa line? Kita bisa mengaktifkan garis-garis yang kita inginkan Di sebelah ini Dan setelah bertemu di satu titik awal Maka akan muncul window semacam ini Dan kita tekan saja Yes Kita bisa memindahkan seperti pada materi sebelumnya Dengan move tool Atau memutar Atau memperkecil atau memperbesar Kita lanjutkan Circle Kita bisa membuat bentuk lingkaran Seperti ini Kita bisa memindahkan juga Kalau kita mau memindahkan ke sumbu 8 Kita bisa menekan ini Otomatis dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri saja Kalau Y kita tekan sumbu yang sebelah sini Otomatis dia akan Kalau kita aktifkan di tengah Sampai ada warna kuning di tengah Kita bisa merubah ke semua arah Oke kita lanjutkan di art Di sini kita bisa memberikan 2 titik Lalu kita pindahkan kursor Ke atas atau ke bawah Kalau sudah selesai Kita tekan klik Oke setelah itu Encore Di sini kita klik 1 Lalu kita drag Otomatis dia akan membentuk segi 6 Di tag Saat kita membuat tag Di sini langsung muncul tombol-tombol semacam ini Kita harus memberikan Nama dulu Memberikan huruf dulu Mungkin nasastudio.org Lalu saya aktifkan di area yang saya inginkan Saya mau membuat tulisan ini di front Jadi saya masuk ke front Dan saya klik 1 kali Maka akan sudah muncul seperti itu Saya sudah menciptakan 1 tulisan Dengan 3ds Max Oke seperti itu Saya atur tempatnya Seperti itu Lalu saya mundurkan ke belakang Di top view Lalu saya atur Saya tempatkan seperti ini Lalu saya putar Oke semacam ini Selanjutnya Di sini ada retangle Kita bisa membuat kotak Dengan retangle Lalu di ellipse Kita bisa membuat Ellipse Donut Di sini kita bisa membentuk 2 lingkaran Star Bintang Seperti ini Kalau kita tekan lagi Dia akan Berubah seperti itu Helix Oke seperti itu Kita klik lagi Untuk menyelesaikan perintah Dan di sini ada section Kita bisa membuatnya seperti itu Sekian untuk spline Dan kita bisa memodifikasi Shape Yang sudah kita buat Dengan beberapa modifier Yang akan kita ketahui Di materi berikutnya Salam Selamat menikmati